Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga saudara-saudaraku dalam badan sehat Moga diberikan rizki yang cukup Yang barokah Yang punya hajat Moga disukseskan Yang sedang sakit Moga disembuhkan Yang paling penting bagi kita adalah Selalu dalam bimbingan Allah Sehingga apa yang kita Perbuat apa yang kita lakukan Membuahkan manfaat bagi kita dan sesamanya Terima kasih Yang juga khusus Mendukung channel kecil ini Dengan perkenaan subscribe Atau link atau memberikan komentar Yang sangat manfaat buat saya Moga Allah membalasnya berlipat Kebaikan dan penuh dengan Keberkaahan dalam setiap langkahnya Amin Ya Allah Saudaraku Saya sampaikan yang terdahulu Yaitu bahwa Adanya tesis Kiai Haji Imaduddin ini Adalah karunia bagi kita Artinya bisa diambil manfaatnya Untuk kita semua Bahwa dengan adanya Tesis ini Perubahan Ya terutama bagi Kondisi Musantara atau khusus Umat Islam ini Insya Allah itu akan Menuju langkah yang lebih baik lagi Dalam kita Menjaga akidah Dalam kita Hidup Berbangsa Bernegara Dalam kita Melaksanakan Hukhwah Islamia Hukhwah Wabonia Hukhwah Insania Ya Sangat-sangat banyak ya Manfaatnya yang Dalam konten sebelumnya Saya uraikan Maka itu Kita Mengikut pada apa yang disampaikan oleh Gusti Yahya Sebagai Ketua DTNU Yaitu Mari kita Husnuzon saja Husnuzon ini Apalagi kepada para tokoh agama Para ulama Para kiai Ya Para gus-gus ini Ya Sudah sepantasnya Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu Untuk Didukung Untuk Disupport Setidaknya itu Untuk menjadi jembatan Bagi kita Untuk supaya kita Lebih mengerti Bagaimana kita itu Menjaga akidah Ya Bagaimana kita itu Mempermentasikan Kewajiban Sebagai umat Islam Dan sebagai warga Negara yang baik Ada yang menyatakan Bahwa tesis ini Kemunculannya itu Merusak Atau mengajak-ajak akidah Atau mengajak masalah ilmu Saya kira itu tidak pas Pendapat seperti itu Maaf ya Karena justru Adanya Tesis Kiai Haji Imaduddin itu Akan menjaga akidah Kenapa? Ya karena Ini Terjaga Kehormatan Ganyang Nabi Ya Selama selam Dan terjaga juga Kehormatan Habib Yang lurus Terjaga juga Kehormatan Ulama Karena selama ini Ada orang yang Saya kira Mengacak-ngacak Itu adalah mereka Yang mengaku-ngaku Sebagai Zuryah Nabi Sebagai Jujuh Nabi Sebagai Dalam badannya adalah Danan Nabi Tapi justru Ya berlakunya itu Sangat Bertentangan dengan Petunjuk Kanyang Nabi Bahkan Jumawah Sombong Ya Bahkan merendahkan Ulama merendahkan Kiai-kiai Termasuk juga Kiai Imaduddin Nah Jadi Ada Kemunculannya Tesis ini Saya kira Ini Satu Ya Apa namanya itu Karuniyah Yang amat Semastinya Kita syukuri Termasuk juga Apa yang dikatakan Itu oleh Kiai Yang dari Madura Itu Bahwa ini adalah Merusaksana Saya kira tidak Kenapa Karena Para sepuh-sepuh Ulama-ulama kita itu Ya Dalam keilma itu Tidaklah semua Bersanat pada Ba'alawi Bukan ya Seperti juga Saya sanggat Dan saya Sampaikan itu Dalam konten terdahulu Jadi Marilah kita Ya Terutama ini Toko agama Ulama Kiai Ustadz Untuk Persatu padu Kita mendukung Adanya Tesis ini Sampai Adanya tanggapan Yang resmi Daripada Para Habib Atau Jangan kita Saling ribut Sampai jumpa